Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas kisah penemuan kembali Candi Bolo Budur yang tersembunyi di hutan belantara Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak Pertanyaan yang kini belum terjawab tentang Candi Bolo Budur adalah bagaimana kondisi sekitar Candi ketika dibangun dan mengapa Candi itu ditemukan dalam keadaan terkubur Beberapa ahli mengatakan bahwa Candi Bolo Budur yang terletak di Desa Bolo Budur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah awalnya berdiri dikelilingi rawa kemudian terpendam karena letusan merapi Hal tersebut berdasarkan persasti Kalkuta bertuliskan Amawa berarti Lautan Susu Kata itu yang kemudian diartikan sebagai lahar api Kemungkinan Bolo Budur tertimbun lahar dingin merapi Sekitar 300 tahun lampau, tempat Candi ini berada masih berupa hutan belukar yang oleh penduduk sekitarnya disebut Redi Bolo Budur Untuk pertama kalinya, nama Bolo Budur diketahui dari naskah Negara Kertagama Karya Empu Prapanca pada 1365 Masehi Disebutkan tentang biara di Bolo Budur Bolo Budur sendiri terkubur tanah pada tahun 1006 dalam sebulan tusan dasyat gunung merapi Bolo Budur terkubur di bawah tanah Berlapis-lapis abu gunung merapi, situs kuno agama Buddha itu terkubur dan terlelap dalam tidurnya Sehingga Bolo Budur waktu itu berbentuk seperti bukit dengan hutan belukar dan disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Redi Bolo Budur Beberapa waktu kemudian, Bolo Budur menjadi tempat pencurian besar-besaran oleh para penjara dan kolektor artefak Kepala Arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri Karena mencuri seluruh Arca Buddha terlalu berat dan juga besar Arca sengaja dicungkirkan dan dicatuhkan oleh pencuri agar kepala yang terpenggal Itulah alasan mengapa banyak Arca tanpa kepala ditemukan di Bolo Budur Ada beberapa buku yang mengupas tentang sejarah dan selu-belu Bolo Budur Seperti Barabudur, di Bolo Budur, atau di Buddha Legendi Di buku Bolo Budur diceritakan pada suatu hari di tahun 1814 Bolo Budur baru ditemukan kembali dari balik lebatnya hutan belantara tropis Kala itu, Raffles, wakil gubernur Inggris untuk Jawa yang sedang menuduki pulau Jawa Mendengar cerita para pemburu dan penduduk tentang sebuah cani besar yang tersembunyi di dalam hutan belantara Maka ia mengutus insinyur Belanda H.C. Cornelius untuk melakukan survei Dalam dua bulan, Cornelius beserta 200 bauahannya menepang pepohonan dan semak belukar Yang tumbuh di bukit Bolo Budur dan membersihkan lapisan tanah yang mengupur cani ini Karena ancaman longsor, ia tidak dapat menggali dan membersihkan semua lorong Ia melaporkan penemuannya kepada Raffles, termasuk menyerahkan berbagai gambar sketsa cani Bolo Budur Sehingga Raffles, dia tidak berjasa atas penemuan kembali monumen ini Dan menarik perhatian dunia atas keberadaan monumen yang pernah hilang ini Hartman, seorang pejabat pemerintah India-Belanda Dika residenan kedua meneruskan kerja Cornelius pada tahun 1835 Akhirnya seluruh bagian bangunan telah tergali dan juga terlihat Minatnya terhadap Bolo Budur lebih bersifat pribadi daripada tugas kerjanya Wilson pada tahun 1853 yang mengatakan bahwa Hartman menyuruh bongkar setupa puncak Dan menemukan sebuah arca Buddha yang belum selesai Dan benda-benda lain termasuk sepilah geris Di samping itu, Wilson mendapat tugas membuat gambar-gambar tentang cani Bolo Budur Di tahun 1882, Kepala Inspektor Artefak Budaya menyarankan agar cani Bolo Budur dibongkar seluruhnya Dan reliefnya dipindahkan ke museum akibat kondisi yang tidak stabil Namun, arkeolog utusan pemerintah waktu itu menyarankan untuk tidak membongkarnya dan dibiarkan dalam keadaan utuh CW Inserman tahun 1885 membuka dasar cani dan ia menemukan sejumlah relief yang kemudian dikenal sebagai relief karmawi bangga Demikianlah sedikit kisah tentang penemuan kembali cani Bolo Budur yang tersembunyi di hutan Belantara Bagaimana menurut Kambera Demi Masa? Jika Kambera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah selanjutnya